Ya meskipun beberapa kali dulu anak yakin dapat jodoh itu karena ketika anak punya kerjaan Kerjaan di luar kota itu kan, wah mungkin lebih bagus ya Tapi Tarih juga, Ustaz Ya meskipun beberapa kali dulu anak yakin dapat jodoh itu karena ketika anak punya kerjaan Kerjaan di luar kota itu kan, wah mungkin lebih bagus gitu ya Tapi karena banyak tidak lanjutnya disana Ada kadang banyak ketidakcocokan Kadang dari pihak awatnya, kalau dari pihak anaknya anak baru sekali sih yang anak tidak bisa lanjut Ya sampai akhirnya ketika anak nganggur, Ustaz Anak nganggur di 2018, awal-awal anak nganggur Anak ketemu kenal sama istri Anak itu di Instagram tadi Tapi anak tidak bertele, tidak bertele-tele, anak lihat di story kesehariannya seperti apa Nah anak langsung DM istri Anak untuk mengajukan taruh Lalu itu langsung via email, untuk tukar CV-nya via email dan murobinya langsung omnya sendiri Dulu, nah gitu Apa ya Anak juga cari informasi tentang istri Anak itu Ternyata dia teman tahsin Anak punya teman tahsin, nah dia itu satu komunitas dengan istri Anak Jadi anak cari informasi disitu juga gitu untuk meyakinkan Alhamdulillah dalam proses taruhnya mungkin ya selamat taruh Adalah menjelang semua rata-rata menjelang pernikahan itu ada godaannya Nah ya S.P.A.Nak juga pernah mengalami itu yang sangat Itu yang sangat Apa ya Kalau emang saya niatnya nikah bukan karena untuk ibadah Mungkin Ah udah gitu lah Kayak gitu, tapi alhamdulillah Allah kuatkan Niat saya karena untuk ibadah gitu Alhamdulillah Saya ketemu Allah beli kerancaran untuk pernikahan saya dengan istri Kayak gitu Jadi Apa ya Selama perjalanan hijrah Anak ya mungkin Cukup berat juga tadi Jadi sampai Gimana ya Dulu waktu ya masih kerja di Cikarang Sampai akhir tiap pekan pulang pergi Kayak gitu Usahin Nah bener Kalau kita Nyeberusaha Emang Allah berikan kemudahan Kayak gitu Alhamdulillah disitu Allah pertemukan dengan teman-teman Yang sampai saat ini Sama-sama istiqomah bareng-bareng gitu ya Senang juga anak gitu ya Sampai Saya mengingatkan Gitu Ya namanya juga Kalau hidup hanya Sebatas satu lingkup saja mah Hanya kenal-kenalnya itu aja Tapi Kalau Kita mau Apa Banyak teman Kita harus Memperbesar Memperbesar jarak jangkauan kita gitu Masya Allah deh Sebagai closing statement kita Untuk pesan untuk teman-teman Yang nanti menyimak Kemudian Untuk teman-teman Sari bersama Serta Sahabat hijrah Serta yang lain yang mendengarnya Apa nih Untuk memberikan motivasi pada mereka Sehingga hati mereka benar-benar kuat Di dalam keteguhan Dan benar-benar Mempertahankan Sehingga Ingin meraih ketakwaan pada Allah SWT Gimana nih Sebagai closing statement kita Carilah teman yang Satu tujuan Dan Jalan dakwah kita Terutama Jalan hijrah kita Yang membuat kita istiqomah Terus Perbanyaklah Ikut-ikut dengan komunitas Sekarang banyak Komunitas yang Benar-benar Bergerak Untuk Umatnya Ya Di segi sosialnya Ya Sekarang Kayak gitu Jadi Itulah yang akan Membuat teman-teman Kuat Itu dalam Jalan hijrah Tuh Untuk Rihal jodoh Carilah Apa Pasangan Yang 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 Paling utama itu Agamanya Dan Apa ya Jangan Apa Kalau Sekarang Proses Apa Carilah Jodoh Jodoh dengan Cara Sebaik-baiknya Gitu ya Yang benar-benar Allah Ridhoi dan berkahi Masya Allah Keren nih Itu teman-teman nih Ini sebagai praktisi Dalam Tang Aruf Kita fasilitator Kang Asep Kita Bahwasannya Segala sesuatu itu Kalau ingin mencari Pasangan yang berbaik Adalah Coba lihat Yang pertama Telak ukur pertama Adalah agamanya Karena Ingin mendapatkan Rida Allah Dan untuk teman-teman Nanti Kalau ingin Tahu Tentang Tang Aruf Atau ingin nanya-nanya Tentang Tang Aruf Boleh ya Insya Allah Boleh menghubungi kemana Kang Asep nih Menghubunginya Ke Instagram Instagram aja Instagramnya apa Namanya Instagram Asep Iman Tujuh Asep Iman Tujuh ya Insya Allah Asep Iman Tujuh Nanti ada di bawah ini Insya Allah Kita akan Sertakan deskripsinya Itu saja mungkin Mohon maaf Rasanya kekurangan Insya Allah Kang Asep Jangan sampai Ibaratkan apa Kapok ya Untuk memberikan ilmu lagi Mudah-mudahan Nanti kan Kalau ada pengalaman-pengalaman baru nih Nanti kita bisa share lagi Insya Allah Anak juga minta doanya biar Di istiqomahkan Amin Mudah-mudahan Sekarang menjadi Apa Anak belajar jadi Seorang perantara Iya Jadi murobi Iya Pengen istiqomah gitu Betul di Kang Asep Artinya Mungkin saya juga aktif di dakwah Tetapi dalam masalah Ta'aruf ini Mungkin lebih ekspert antum Dibanding saya Hehehe Karena kembali lagi kan Kita mau jurusan apapun tetap Seperti jurusan agama Apakah jurusan ekonomi syariah Apakah jurusan usuludin Dan yang lainnya Tetap harus ada Satu yang ekspertnya Tidak bisa Kita Semuanya itu jago Enggak ada Kata istilah seperti itu Makanya dikatakan Orang spesialisasi Disana adalah Orang yang paling kompeten Di bidang itu Makanya Kang Asep sendiri Sudah langsung Terjun ke lapangan Kemudian pengalaman yang begitu hebat Ya artinya dari sana Artinya dari sana Mungkin saya hanya tahu secara teori Tetapi secara aplikasi di lapangan itu berbeda Betul kan ya Artinya itu saya ya Mudah-mudahan Kak Asep Sekali lagi Terima kasih ya Atas segala Waktunya Atas sharing ilmunya Insya Allah Tetap teman-teman Ada di channel kita Di study bersama Di sahabat hijrah ofisial Yang akan kita upload nanti Dan saya Failian Dan teman saya Asep Iman Asep Iman Mohon undur dan pamit Jazza pulangkan kasihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bagi teman-teman Study bersama Untuk like Comment Share dan subscribe channel ini Sehingga Channel ini menjadi Channel yang bermanfaat Untuk kita semuanya